Halo, nama saya Anton Novianto, selamat datang di Anton Novianto TV. Terima kasih telah menonton! Halo semuanya, kali ini gue bakal ngebawain acara di channelnya Om Anton Novianto nih. Tapi kali ini sedikit berbeda ya, karena Om Anton biasa ngebahas mobil, cuman kita kali ini ngebantu Om Anton buat ngebahas motor. Oke, jadi langsung aja nih, ini adalah museum sementara saya yang berdiri cuman 2 hari. Tempatnya ini sekarang ada di Motobrads Villa Cine Remas. Ya, benar. Nah, sekarang kita mulai dari yang kecil dulu nih. Di sini ada motor kecil, tapi ini keluaran Honda sama Yamaha. Nah, ada NSR50 dan YSR50. Biasanya ini tuh dikenal karena buat membalap-membalap luar buat latihan biasanya. Tapi biasanya kalau untuk anak kecil ini juga bisa biasanya, buat latihan motor kopling biasanya. Nah, terus kalau kita ngeliat di belakang nih, ada helm-helm tua nih di sini. Nah, ini punya temen kita sendiri dari Old Stock Garage. Nah, biasanya jangan cuma motornya doang tua, tapi kita juga ngelakuin dari aparelnya, style-nya kita pun juga ngikutin tua. Helm-nya tua, jaketnya pun tua. Nah, makanya itu disengaja motor helm-helm ini tuh semua dipajang. Dan ini biasanya helm livery dari pembalap-pembalap lama. Gitu. Lanjut kita ke sini. Ada CBR Fireblade punya saya. Nah, Fireblade ini yang saya suka dari motor ini. Karena motor ini bener-bener bisa dibilang the first Fireblade. Selain livery yang saya punya ini adalah livery aslinya. Aslinya dari bawaan motornya belum pernah di restorasi. Nah, terus ini juga generasi pertama 900cc sebelum sampai yang 1000 sekarang. Jadi ini adalah yang pertama kalinya. Lanjut kita ke ZX7.5. Nah, ZX7.5 ini, ini tipe yang J1. Nah, J1 ini temen saya pribadi juga nge-rebuild ini. Itu bener-bener dari kondisi super hancur. Nah, bisa dibangun sama dia totalitas sampai kayak baru lagi. Oke, lanjut kita ke sini dulu. Ini ada Suzuki GSX-R400 GK73 tahunnya 88. Ini terkenal di filmnya, ada tuh di film Satria Bajah Hitam juga ada. Ada yang tipe di atas satu ini, itu juga dipakai Satria Bajah Hitam. Kalau film Satria Bajah Hitam, kamera radio tuh emang terkenalnya motor Suzuki. Lanjut kita ke sini, ada FZR600 Genesis. Nah, FZR600 ini, ini uniknya adalah dia itu masih memakai sistem yang namanya X-Up. Jadi di RPM tertentu, dia akan ngebuka sendiri. Nah, ini cuma ada di Yamaha. Dan ini adalah yang Europe version-nya. Makanya di tangkanya ada tulisan California Only. Nah, yang bikin beda, mungkin teman-teman di sini ada yang bertanya, rata-rata Yamaha tuh bukan lampu bulat dua ya? Nah, kalau yang Europe-nya, versinya gini lampunya, cuma satu. Tapi kalau biasanya itu, kalau yang JDM-nya itu lampunya dua. Nah, gitu. Nah, kenapa motor ini saya pisah dua motor doang? Karena motor ini bener-bener dibuat replika seperti pembalap GP pada tahun itu. Ini disebutnya racer replika. Dan ini ada TZR2,5, 3MA. Bentuknya itu yang bikin unik adalah, biasanya itu kita kenalpot dari bawah ke belakang. Kalau ini dibilangnya reverse engine. Jadi kenalpot, header langsung ke belakang. Sampai ke pantat. Itu uniknya dari motor ini. Nah, kalau motor ini sendiri, ini uniknya dinyalainnya bukan pakai kunci. Melainkan pakai kartu. Jadi bener-bener kayak Sega. Kalian bisa melihat mungkin kalau bentuk aslinya itu namanya NSR2,5 MC28. Jadi, nyalainnya bener-bener pakai kartu ya. Bukan pakai kunci. Oke, lanjut. Kita langsung ke bagian hyperbike kali. Nah, di sini ada tiga hyperbike dengan brand motor-motor yang berbeda ya. Ada Kawasaki, ada Suzuki, dan ada Honda. Kalau Kawasaki ini sendiri, ini yang pertama nih. ZZR1000. Nah, abis itu nggak lama keluar nih. Persaingnya, yaitu Honda Cyber 1100 XX Blackbird. Kecepatannya bisa sampai 320 km per jam. Lalu, terakhirnya keluar nih. Raja terakhirnya, yaitu ini. Hayabusa First Gen. Ini yang punya gue pribadi. Nah, terus kecepatannya pun ini sendiri. Ini sampai 340 km per jam. Karena motor ini, jadi muncullah gentleman agreement bahwa kecepatan motor tidak boleh lebih dari 300 km per jam. Kalau nggak salah ya. Correct me if I'm wrong. Oke, kita langsung menuju ke belakang lagi kali ya. Ini motor ini adalah motor yang bisa kita bilang cukup unik historinya. Jadi, motor ini namanya ZX7,5H1. Dan motor ini sendiri, livery-nya ini masih asli. Dan kenapa bentuknya seperti ini? Karena memang dipertahankan ke oriannya. Karena motor ini sendiri, ini adalah livery limited dari keluaran tahun 1988. Kalau nggak salah itu cuma ada berapa piece unit doang di dunia. Ini salah satunya. Makanya ini bener-bener dipertahankan. Sampai ban belakang pun belum ada. Oke, terus kita lanjut. Ini ada ZX7,5H1. Ini udah mulai era-era menuju ke modern. Karena udah mulai injeksi motornya. Lalu, kita ini adalah salah satu motor yang unik juga nih. Ini keluaran Yamaha R6 tahun 2004. Nah, ini livery-nya bener-bener livery Valentino Rossi. Nah, dulunya ini tuh terkenal motor ini. Karena motor ini sebenarnya tuh dulu tuh kurang laku. Cuma malah sekarang diburu. Diburu semua kolektor. Karena apa? Karena livery asli dari Yamaha VR46 ini. Lanjut. Di sini ada 3 generasi 400cc. Bahkan sampai sana ya. Nah, 4 generasi ini. Yang pertama itu adalah yang paling muda adalah Seber 400. Tipenya namanya NC23. Ada NC29. Bedanya itu, di bagian belakang bodinya. Kalau NC23 tuh lurus. Ini udah ngeliuk. Jadi udah makin modern. Bentuknya udah nggak kaku lagi. Lalu muncullah ini, motor ini. RVF bermesin V4. Jadi, rata-rata yang kita lihat semua dari tadi, inline 4 ya. Kalau ini V4 mesinnya. Nah, jadi bunyinya emang raung gitu. Beda sendiri. Nah, ini adalah Seber 400 yang sangat umum kalau di Jepang. Kalau di Jepang sendiri, ini mesinnya, ini motor ini sering dipakai buat bikin sim biasanya. Dan motor ini sendiri menggunakan VTEC ya. Jadi bener-bener rasanya kayak mobil. Di RPM 7000, dia kebuka tuh selenoidnya. Kenceng, langsung ngebut. Teriak motornya. Oke. Lanjut, kita ke generasi CBR yang big bike-nya ya. Nah, kalau motor yang tadi gue bawa itu adalah Fireblade yang pertama. Nah, ini tuh abang-abangnya nih. Eh, ini tuh adek-adeknya. Ini adalah generasi yang kedua setelah Fireblade yang tadi gue punya di depan. Nah, ini yang ketiganya. Jadi itu namanya 900. Ini 919. Ini 929. Harusnya ada lagi tuh satu lagi. 929 SC54. Atau SC berapa gitu, gue lupa. Cuman kita kebetulan nggak ada nih stok. Bukan nggak ada stok sih. Nggak ada teman-teman kita yang punya motor itu. Lalu, ini adalah generasi kelimanya. Nah, saya bayar 1000. Bisa dibilang, ini saya bayar 1000 yang pertama kali. Ini aslinya, livery-nya Repsol ya. Jadi, kenalpotnya udah mulai dipantat. Dan udah mulai lancip. Ini keluaran tahun 2004. Something. Lalu, kita ke sini. Nah, ini sebenarnya kalau Suzuki uniknya gini nih. Dia tuh ngeluarin mau dari CC gede ke CC kecil. CC 7,5 ke 1000. Hampir nggak jauh beda nih. Ini 7,5-nya ini. 1000-nya. Nah, ini K1. Ini K2. Keluaran 2002. Ya, spesialnya nggak begitu banyak lah. Lalu, di sini ada CBR 600 F2. Dulu tuh orang banyak banget yang suka buat motor namanya Sport Touring. Aneh kan? Kok Sport, tapi Touring. Karena motor ini di-design Sport. Full fairing. Tapi dia itu enak untuk dipakai touring. Jadi, gantengnya dapet. Touringnya dapet. Nyamannya dapet. Gitu. Makan orang rata-rata dulu ngambil yang ini. Dan terakhir, ada motor GSX-Srat. Yang lumayan viral dulu. Maksudnya, gara-gara dipakai sama YouTuber namanya Dendimas. Kebanyakan motor ini sendiri yang pakai itu orang Australi. Nah, ini ada 600-nya, ada yang 7,5-nya. Gitu aja sih. Cuman unik dengan bentuknya yang terkenal seperti buntu tawon. Gitu. Oke, itu dia. Sekian sih untuk acara di sini. Acara ini tuh berlangsung hanya 2 hari. Yaitu Sabtu Minggu, tanggal 10 sampai tanggal 11 Agustus. Dilaksanakan di Moto Brads. Makanya, makasih banget yang udah ngasih tempat ini. Dan mungkin di next event, gue pengen bikin acara ini lebih gede. Terutama makin banyak temen-temen di luar sana yang mau join buat majangin motornya. Atau mempercantik motor-motor tuanya gitu. Untuk layak dipajang. Nah, buat kalian mungkin yang penasaran nih, ada apa selanjutnya. Kalian bisa mempantengin terus Tim Ogre Instagram-nya. Sama pantengin Instagram gue terus. Kalian di situ boleh komen, request. Next event-nya nih anaknya dibikin apa, dibikin kayak gimana gitu. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih channel Omanto Novianto yang udah bantu naik nama Tim Ogre ini sendiri. Dan udah berkunjung ke museum Japanese Bike Fest. Thank you! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton